Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi teman-teman kali ini aku lagi masak darah bebek untuk majikanku ini aku masak sama saja ciang ya sama daun kucai tadi gak sempat video bahan-bahannya tapi sudah aku persiapkan semuanya langsung saja kita mulai masak gak perlu lama-lama disini aku sudah persiapkan jahe, bawang putih sama daun kucai bisa ditambahkan dengan cabai atau lapo panci yang itu loh teman-teman kita tumis sampai dia harum kalau sudah harum kita masukkan darah bebeknya nah ini darah bebek ya kita tumis-tumis sampai harum sampai dia berubah warna setelah dia berubah warna kita tambahkan dengan air karena cuma satu potong ini aku tambahkan air gak usah terlalu banyak secukupnya saja ini air panas aku memakainya sekarang kita masukkan saat-saat ciang atau bisa diganti dengan latopan ciang ya teman-teman yang pedes itu disini pas gak ada latopan ciangnya jadi aku tambahkan sama saja ciang saja yang buat huko itu biasanya rangsini kan kalau masa huko itu ditambahkan dengan topak itu apa saja ciang kita tunggu sampai mendidih selanjutnya setelah mendidih kita tambahkan daun kucay kita tunggu sampai daun kucaynya mateng baru bisa diangkat ini gak aku tambahkan bumbu yang lain ya teman-teman soalnya saat-saat ciang itu sudah lengkap sudah rasanya sudah lengkap ada asin ada gurih itu sudah cukup nah ini kita mendidih seperti ini saja masaknya teman-teman gak usah pakai repot-repot kalau saja ciang ini gak terlalu pedes kalau mau yang pedes ya bisa ditambahkan cabai atau diganti dengan latopan ciang itu lebih pedes lagi nah seperti ini saja masaknya ya teman-teman langsung saja bisa diangkat dan dihidangkan cepat banget masaknya gak usah lama-lama nah ini hasilnya teman-teman semoga bermanfaat kalau pas mau lagi masak daging bebek daging bebek darah bebek ya cukup sekian saja wassalamualaikum selamat menikmati